seberapa pentingkah kita membuat pembatas atau sutroh di depan kita ketika solat apakah kita perlu sampai berjalan untuk mencari pembatas bukan kehadapan dapat yang mengatakan bahwa jika bergerak tiga kali berturut-turut akan membatalkan solat penting sekali membuat pembatas solat antara kita dan orang yang lewat di depan kita karena itu perintah rasul rasul mengatakan kalau kalian solat solatlah menghadap ke pembatas pembatas antara kita dan orang yang akan di depan kita lalu lalang boleh jadi dia pembatas-pembatas yang sangat kuat dan kokoh sehingga tidak ada orang yang bisa lalu lalang ke depannya seperti dinding dan tembok yang ada di depan kita sehingga tidak ada lagi orang yang lalu lalang di depannya boleh jadi dia tidak kita solat di tengah-tengah masjid untuk membatasi antara kita dan orang yang lewat kita letakkan sesuatu di depan kita kiasa kira-kira 30 cm atau 40 cm di depan kita ada sesuatu yang kita tegakkan entah tas, entah meja entah apa gitu kita letakkan di depan kita itu pembatas antara kita dan orang yang lewat artinya antara kita dengan pembatas itu tidak boleh ada orang yang lewat orang hanya boleh lewat di luar di depan pembatas itu ini adalah perintah dari Nabi SAW dan Nabi dan para sahabat melakukan hal itu kalau mereka solat ke Masjid Nabawi mereka mencari tiang-tiang karena di bagian depan Masjid Nabawi itu pohon-pohon kurma sebagai penyanggah atap Masjid Nabawi di bagian depannya bagian belakangnya kosong karena memang atapnya langsung langit dan mereka solat menghadap ke tiang-tiang yang ada di depan bangunan Masjid Nabi SAW maka kalau sekarang setelah solat fardu kaum muslimin banyak yang lari ke belakang mencari tiang tidak ada masalah pengamalan solat menghadap menghadap tiang kalau ada saudara kita yang duduk di depan boleh kita jadikan dia sebagai sebagai sutroh namun ingat sutroh ini bisa bergerak maka carilah sutroh yang lebih aman yaitu yang tidak bisa bergerak saya selalu mengatakan ambil yang aman baru ambil yang tidak aman kalau sudah yang aman tidak ada dinding sudah penuh kemudian apa namanya meja-meja sudah tidak ada lagi maka baru kita jadikan orang yang yang duduk dan perhatikan juga orang yang duduk itu ini kira-kira orang yang duduk di ya perhatikan kita bisa memprediksi ini orang yang sedang khusuk membaca Al-Quran kah atau orang yang sedang pegang handphone sedang lihat-lihat atau apa sih keadaannya mungkin kemungkinan lama prediksi baik kalau kemudian kita solat kemudian sutroh kita bergerak apakah kita harus mencari sutroh sekira gerakan kita tidak terlalu banyak untuk mengarah kepada sutroh yang baru maka diizinkan kalau hanya dua langkah tiga langkah menuju sutroh boleh ya tapi kalau sudah panjang sutrohnya jangan ya di tengah-tengah antum solat ada satu orang di depan kemudian pergi antum melangkah ke depan ini batal solatnya tapi kalau hanya dua langkah tiga langkah diizinkan Rasulullah SAW pernah solat menghadap dinding pernah solat menghadap dinding kemudian ada seekor anak kambing yang mau lewat Rasulullah berjalan mengarah ke dinding sehingga merapatkan dada beliau ke dinding supaya anak kambing itu lewat di belakangnya setelah itu Rasulullah mundur lagi Rasulullah tidak mau ada yang lewat antara beliau dan sutrohnya sallallahu alaihi dan Rasulullah melangkah melangkah jadi kalau melangkah ringan untuk kebutuhan di dalam solat diizinkan tapi kalau sudah jauh maka tidak boleh wallahu alam